Selamat siang Mami Selamat siang Dey Bolehkah saya mau wawancaranya Mami? Boleh sayang Oke Apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 itu sejenis virus yang lagi merebak sekarang Dey Yaitu jahat Dia menyerang sistem pertahanan tubuh kita Yang gejalanya adalah batuk, tidak bisa nafas Hilang penciuman Terus kalau misalnya Dey rasain asin Manis, Dey gak bisa rasain Salah satunya itu Beberapa contohnya itu ya Oke Dua Apa gejala COVID-19? Gejala kan tadi yang Mami udah sebutin Gak bisa mencium Sesat nafas Terus hidungnya Tersumbat Terus juga batuk-batuk Dan bahkan ada yang beberapa orang yang disertai demam Oke Tiga Kenapa ada PPKM? Nah PPKM itu dibuat pemerintah Supaya Kita sebagai Masyarakat itu Dibatasi dulu kegiatan sosialnya Supaya kita tidak berkerumun Tidak Kalau kita berkerumun kan otomatis Satu sama lain itu deket-deketan Deyf Nah social distancing Jadi pemerintah gak mau Jadi sementara Karena virusnya itu kemarin sempat meningkat Deyf Sementara dibuat PPKM Oke Kenapa kita tidak boleh keluar? Nah Kalau sebenarnya sih boleh aja keluar Cuma Ingat Pakai masker ya Deyf ya Dan sebelum masuk rumah Cuci tangan Ya Mami sih gak pernah melarang Deyf untuk gak keluar ya Cuma melarang Deyf suka di rumah Ya kan? Oke Terima Kenapa kita harus olahraga? Nah olahraga itu baik untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh Deyf Jadi daripada diam aja di rumah Sebaiknya di rumah pun kita tetap berolahraga Deyf Supaya badan sehat Kuat Kalau imun tubuh kita kuat Virus itu jauh dengan sendirinya Oke Kenapa kita Kenapa kita harus berjaga jarak? Ya karena virus Corona itu tertular melalui droplet Jadi kayak misalnya Mami ngomong sama Deyf gini Kalau Mami keluar droplet Deyfnya jauh dari Mami Deyf kenal? Enggak Nah That's why we have to make a social distancing Kalau kita lebih deket-deket Deyf Mami ngomong Deyf muncret gak? Kalau Mami lebih deket sama Deyf? Iya Nah ngerti ya kenapa social distancing perlu? Karena virus Corona itu menular melalui droplet ya Oke Terima kasih Udah Deyf? Belum Apa itu 3M? 3M Apa Cez? Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Dan pagi juga pernah Ya kan udah tadi Mami pertama Kenapa kita harus vaksin? Nah dengan vaksin itu menimbulkan herd community Atau Kalau kita vaksin itu artinya tuh bakteri mati dari covid-19 itu dimaksud ke tubuh kita deh Jadi tubuh kita mengenali Oh ini yang namanya virus covid-19 Jadi dengan begitu tubuh kita akan lebih sehat dan lebih kuat gitu Vaksin seperti virus yang baik ya? Virus yang mati Mati dulu Virusnya itu sudah mati Jadi masuk ke tubuh kita pun dia cuma perkenalan sama sistem antibody tubuh kita Halo virus Oh kamu seperti ini Jadi Begitu someday Kita misalnya kena virus covid-19 itu tidak akan menjadi terlalu bahaya Karena sudah ada virus yang mati itu yang kenalan di tubuh kita Jadi butuh ya vaksinnya Deyf ya Oke Negara apa saja yang sudah bebas masker Setau Mami saudara Deyf di Amerika Udah gak pakai masker lagi Saudara-saudara Deyf yang di Amerika Si Baba Si Baba Andi Ayrin Sama Uncle Oce Uncle Oce Udah gak pada pakai masker ya Di Amerika setau Mami nih Udah ya Titik-titik SE Oke 10 Apakah Anda sudah mendapatkan vaksin booster? Mami belum booster Mami baru dua kali vaksin Sinovac Eh Sinovac sorry Sinovac yang diadain di clubhouse kita Nah rencananya booster itu Kalau gak meminta salah denger Bulan Januari ya Pak Jokowi akan menerapkan booster ke semua orang Pake Moderna Tapi Deyf bukan Sinovac Oke Terima kasih guys Udah watching this video Salam sehat semuanya Dadah Boo Boo Brother Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih